terhadap umat Islam karena tanggapanmu bukanlah parameter kebenaran kecuali yang memberi tanggapan seperti Esra Suruh pendeta-pendeta kalau seorang Laskar Kristus yang dari tadi hanya melolong berpendapat memangnya kami penuhi gitu kenapa Laskar Kristus tidak bisa menjadi manusia mungkin untuk sebentar saja gitu karena apa? dia tidak akan percaya dia akan percaya sesuatu yang tidak ada jadi gini teman-teman dia ini diawali saya lihat dia sangat terguncang ya di awal ini dia berusaha untuk menunjukkan ayo kita diskusi baik-baik yuk ayo kita diskusinya sopan-sopan saja ternyata hari ini tidak lama kurang lebih satu bulan saya melihat betul-betul terguncang memang rata-rata para apologi Kristen itu diawal sok baik, sok sangat guncang sok-sokan lah ya tapi ketika dia tahu ayat kitab sucinya kita pelajari kita bukakan konsekuensi logis ketika dia menuhankan Yesus mereka akan berubah menjadi pengujat dan itu betul-betul nyata contoh dari tadi ketika saya mengajukan musih kamu bertanya saya menjawab saya bertanya kamu menjawab yang dia katakan apa? oke kalau begitu nanti kalau kamu menjawab saya menjawab selesai ya tapi apa yang dia lakukan? ketika dia bertanya saya menjawab dia lari kemana-mana seperti kodok yang terkaing-kaing sorry anjing yang terkaing-kaing karena kejepit jadi kenapa dari tadi anda tidak mampu menjawab pertanyaan saya yang sangat-sangat simple apanya yang Tuhan didiri Yesus? jawab sekarang Umi Umi ini seperti babi yang lari sana lari sini yang mengejar sesuatu tadi saya sudah ngomong kalau ada orang yang bersuara karena terjebit maka dianalogikan seperti hewan ternak yang terjebit itu pas tapi saya sangat tenang saya hanya mempertanyakan kepada tidak masalah karena analogi anda itu tidak tepat kepada saya karena saat ini saya yang bertanya kepada anda dan anda yang lari dari pertanyaan saya saya yang bertanya apanya yang Tuhan didiri Yesus dan anda tidak menjawab kenapa sangat sulit menjawab pertanyaan yang begitu simple pertanyaan yang begitu mudah untuk ditelah oleh orang yang harusnya normal ketika pertanyaannya adalah apanya yang Tuhan didiri Yesus tapi itu tidak mampu dijawab oleh seorang laskar Kristus premis itu akan diuji contoh ketika kami umat Islam tidak pernah mengklaim bahwa Allah sama dengan makhluk maka tuduhan kalian yang mengatakan kami menyamakan Allah dengan makhluk itu mental tapi ketika kalian mengaku bahwa Yesus adalah Yesus jadi kalau anda tidak mampu menjawab klaim anda maka gugurlah klaim itu bahwa Yesus adalah Tuhan karena anda tidak bisa membuktikan klaim anda apa bedanya pernyataan anda dengan saya contoh anda bilang Yesus adalah Tuhan lalu saya bilang saya istrinya Yesus sama-sama dua-duanya kalau saya bisa benar kalau bisa menunjukkan foto pernikahan saya dengan Yesus nah anda apa apa yang bisa anda lakukan untuk membela ketuhanan Yesus apa bukti kalau dia Tuhan coba jelaskan kepada saya halo permisi selamat siang selamat siang Bang Immanuel bukan levelnya Umi ini bukan levelnya bukan level Jauh nih ini levelnya Bang Blender Anggur Asa kalian itu tidak bisa menjawab ini dari dulu Mbak Ustaz Ustaz Arief orang ini dulu semua ada tidak bisa kalau dia masuk ke komal-komal Islam mengajak kita diskusi dan berusaha menunjukkan bahwa dia itu ajaran kasih tapi kembali lagi Roh Kudus tidak mampu menaungi dia sehingga ketika kita membongkar dikitab tujuhnya dia terguncang hari ini kita melihat betapa terguncangnya orang ini karena dari tadi yang dia lakukan adalah lari dari premisnya sendiri satu dari premisnya dia lari dari pertanyaan saya dia lari bahkan dia tidak mengerti apa itu esensi ketika berdialektika sebelum kita bicara harusnya kita paham apa yang kita ucapkan ketika saya tanya apa definisi ada dia tidak mampu menjelaskan ini yang disebut dengan keterguncangan jadi terguncang itu bisa ditunjukkan secara psikologi seseorang yang terlihat tantrum ngamuk marah bicara cepat mengulangi pembicaraan orang lain dalam menangat psikologi itu bisa terlihat kok kalau dia sejatinya sedang terguncang saya ingat betul siapa dia dia masuk ke komal saya berusaha untuk diskusi baik-baik tapi kembali lagi kenyataan dia saksikan di lapangan ketika orang Kristen berdiskusi dengan orang Islam mental semua hujahnya argumentasi orang Kristen saya pikir itu yang menjadi asbab dia terguncang ya memang sih kenyataan itu memang pahit tapi Anda tidak bisa membantahnya gitu loh Anda bisa menyelamatkan Yesus sebagai Tuhan kecuali Anda bisa menunjukkan apa yang terjadi sekarang Tuduhan itu adalah Tuduhan yang tidak sesuai kepada kami Anda mengatakan Tuhan kami punya otak apa yang mau saya bantah sampai tertawa tersenyum kamu tidak bisa menjawabnya sakit sakit kalian yang mempercaya sesuatu yang tidak ada kalau kalau pernyataan bahwa saya tidak bisa menjawab itu datang dari kamu tidak bisa saya itu tidak mementingkan itu karena yang menonton adalah netizen netizen yang melihat semua ketika Anda mengatakan sesuatu yang tidak ada itu tidak mungkin mereka percaya oke sebutkan definisi ada apa sesuatu yang tidak ada itu tidak mungkin mereka percaya ya ada adalah umi adalah contoh saya ambil contoh saya ambil contoh saya bertanya definisikan kata ada umi umi adalah saya ambil contoh dari Allah umi di umi bisa bahasa Indonesia umi adalah yang dipanggilkan kepada seorang wanita yang bernama Rifa umi adalah yang menyebar Rifa tapi Rifa itu tidak ada apakah definisi uni sama dengan definisi ada apakah apa yang unis begitu sulit memahami bahasa Indonesia oke belajar bahasa Indonesia lagi ya Immanuel sepertinya Anda punya tugas untuk mengajarkan saudara Anda bahasa Indonesia karena dia tidak mampu mendefinisikan apa itu kata ada kita membahas sesuatu dengan sehat coba deh kita bahas tentang Tuhanmu kita membahas tentang Tuhanmu dari tadi Anda sehat ketika saya bertanya kamu dari dulu lari-lari sebelum kita membahas tentang esensi ketuhanan tolong jelaskan kepada saya apa definisi ada kamu jangan lari-lari jangan terlihat sekali tergincangnya kalau Anda berhadapan dengan saya tunjukkan saja kalau Anda betul-betul bisa mengerti bahasa Indonesia coba jelaskan apa itu ada kamu jangan kita bahas tentang tadi aku naik itu aku mau bertanya apakah Allahmu itu ada apa itu ada apakah Allahmu itu ada apa arti ada apakah Allahmu itu ada coba jelaskan dulu apa arti ada jelasin 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 lah berarti kamu tidak mengerti apa arti ada kamu tidak gini loh apa definisi ada apa syarat sesuatu dikatakan Anda kenapa mengulangi perkataan saya kenapa kalian itu takut ketika ditanyakan seperti itu coba jelasin kalau takut itu seperti apa ciri-ciri orang takut lari-lari drama membahas lari-lari dari tadi saya duduk pertanyaan Kak Uni itu apa yang perlu kita jawab itu Kak Uni kira-kira Kak Uni bertanya apa tadi tentang Yesus ya apa itu bukan-bukan saya ingin tahu kalian itu apakah Allah itu ada bikin judul seperti itu saya ingin kalian itu minimal mengerti apa yang kalian ucapkan coba saya bertanya kepada si Laskar Christus yang mengatakan apakah Allah itu ada dan saya bertanya minimal dia paham dulu apa syarat sesuatu itu harus ada dan apa apa itu definisi Anda itu yang saya minta tidak kamu tinggal jawab sementara kamu jangan tanya kamu saya disini tidak tanya saya disini untuk bertanya ketika kamu bertanya kepada saya jangan-jangan kamu tidak tahu makna pertanyaan kamu kamu juga tidak tahu Allah itu tidak ada kalau gitu saya bilang saya tidak tahu saya minta penjelasan dari Anda apa arti Anda ya murtad ya murtad kenapa kamu mempercayai sesuatu yang tidak ada apa arti murtad kenapa kamu mempercayai sesuatu yang tidak ada kenapa dari tadi kamu bicara sesuatu yang tidak kamu pahami apa arti murtad dan apa kriteria seseorang murtad tidak ada tetapi kamu masih menyembahnya apa arti ada coba jelaskan dulu definisi ada itu apa jawab dulu ini aku disini bertanya kamu bertanya sama kamu kamu bertanya sama saya saya katakan apakah Allah ada Allah ada tidak ada justru itu nah apa definisi ada justru itu yang sekarang kita bahas apa definisi ada dan apa definisi tidak ada coba di Al-Quranmu ya hiki kamisli kamisli apa itu jangan menghujat orang lain jangan menghujat gini loh jangan menghujat pertama kita karena delik umum memperintir kitab suci orang lain dengan mengatakan kamisli kami tidak ada ayat itu kamu sudah menghujat Al-Quran ini delik umum kamu telah memfitnah Al-Quran yang kamu tidak pernah baca saya tidak pernah menghujat Bible kalau saya membaca Bible itu saya baca tanpa mengurangi satu huruf kamu hewan menghujat Al-Quran dengan membacakan mengejek Al-Quran di kamisli kamisli yang benar itu seperti apa tunjukkan kepada saya ayat yang kamu baca itu jangan kurang ajar saya berusaha sabar menghadapi hewan seperti kamu karena saya ingin menunjukkan etitud sebagai suara Islam tapi hewan seperti kamu tidak bisa diterima lagi karena kamu telah menghina Al-Quran ini delik umum kamu tahu setiap umat Islam berhak melaporkan ketika kamu menghina Al-Quran kamu mengejek ayat Al-Quran tidak ada ayat Al-Quran seperti itu saya seorang muslimah saja akan membacakan kitab kamu tidak mengurangkan satu huruf pun jangan kurang ajar diskusi, diskusi kamu bertanya saya jawab saya bertanya kamu jawab begitu etikanya dalam diskusi jangan jadi anjing depan saya jadi Kak Uni kira-kira pertanyaan yang Kak Uni mau pertanyakan itu apa Kak siapa tahu kita bisa jawab dan kita jawab itu yang saya lakukan dari tadi saya akan terlihat santun saya berusaha santun yang memang masih bisa diajak bicara tapi ketika kalian sudah menghina ajaran Islam Al-Quran saya Nabi saya atau Allah saya saya punya hak untuk membelanya jangan kurang ajar kami saja umat yang terisi Al-Quran kami kalian sudah menghujat apa yang disebut kitab suci umat Islam jangan kurang ajar jangan kurang ajar diskusi saja baik-baik kalian pikir saya ini saya ini akan diam ketika kalian menghujat agama saya eh kami bukan orang yang diajarkan tampar pipi kiri kasih kanan kalian tampar balik saya boleh menampar kalian kembali ya jangan kurang ajar terguncangnya iman kalian itu terlihat dari apa dari cara diskusi kalian kalian harus pahami dulu bahasa Indonesia itu apa ketika kalian mengatakan Allah itu tidak ada definisikan apa itu arti ada apa arti tidak ada baru kita akan tahu bahwa diskusi kita ini bisa dilanjutkan atau tidak silakan apa nanya gak saya tertarik membahas Al-Quran saya ya anda boleh bertanya tentang agama saya saya akan menjawab dan jujur saya tidak tertarik membahas iman kalian tapi kalau kalian coba menjelaskan iman kalian di hadapan saya mohon maaf jangan-jangan saya lebih paham dari kalian jadi jangan coba-coba untuk melakukan atraksi loncat kodok di hadapan saya dengan cara apa menjelaskan sesuatu yang kalian gak pahami kalian silakan bertanya kalian yang Kristen masuk kalau bertemu dengan saya kalian jadi penanya saja tentang Islam kalau saya bisa jawab saya jawab tapi sekali lagi kalian coba menjelaskan iman kalian di hadapan saya saya pastikan kalian akan saya tampar bolak-balik karena saya yakin kebanyakan kalian itu menjelaskan iman kalian itu tanpa dasar ilmu contohnya tadi ketika kawan kamu yang bernama Laskar Kristus tadi mengatakan bahwa Allah tidak ada dia tidak mampu menjelaskan apa definisi ada apa kriteria sesuatu itu bisa dikatakan ada dia tidak mampu menjawab itu menurut saya menurut saya seperti ini kalau pertanyaan itu ditujukan kepada yang berbeda keyakinan nah tentu 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 dia akan memiliki satu pemahaman yang berbeda nah ini bentar Bang Emanuel biar saya potong langsung saja ijin saya memotong teruang itu kita tidak mau masuk disitu itu kenapa saya mengajak untuk mendefinisikan agar kita paham secara universal yang kita bicarakan ini kita mengerti kita ini orang yang berbeda keyakinan kita punya paradigma yang berbeda kita sepakat tentang hal itu silahkan kalian eksplor iman kalian di hadapan kami untuk wawasan kami agar kami tahu bagaimana cara kalian berkeyakinan hak kami juga menyampaikan iman kami tapi ketika memaksakan paradigma tadi kata ada dalam perspektif hewan tadi apa saya ingin tahu apa definisi kata ada menurut dia sehingga nanti apakah sesuai dengan universal truth atau kebenaran secara umum kata ada yang dia pahami atau jangan-jangan dia tidak mengerti kata ada maka orang yang tidak mengerti tentang kata ada tidak berhak memberikan parameter bahwa sesuatu itu ada atau tidak makanya saya tanyakan apa pemahaman kata ada menurut kalian mari kita diskusi paham menurut saya itu kita harus kembali lagi apa sih motivasi kita mau berdiskusi jangan terlalu jauh kalau kita bicara motivasi kamu tidak bisa menjengkel kita langsung ke substansi saja makanya begitu kita tidak perlu bahas teknis disini saya sudah 4 tahun diskusi saya tidak perlu lagi membahas teknis silahkan Anda bertanya tentang Islam atau Anda jawab pertanyaan saya terkait tentang agama Anda saya tidak tidak ada pertanyaan untuk mengenai Islam cuma oke silahkan jelaskan apa pertanyaan saya tadi jawab pertanyaan saya apanya yang Tuhan didiri Yesus nah pertama Kak Kak harus pahami dulu dong apa konsep ketuhanan di dalam kekristenan nah kami memiliki satu keyakinan di dalam iman kami bahwa Allah itu Esa Allah yang Esa itu saya tidak membahas bagaimana Tuhan Anda kita membahas dulu apanya yang Tuhan didiri Yesus saya bertanya itu dulu kalau Anda bicara tentang apa dia di Esa apa dia tertunggal itu mungkin jangan-jangan saya lebih mengerti dari Anda saya bertanya apanya yang Tuhannya kalian Tuhankan dari diri Yesus itu apa paham tidak paham dong Yesus tidak kita Tuhankan Kak oke lalu siapa Tuhan Anda Tuhan yang sangat-sangat keliru sekali dong berarti Anda tidak menuhankan Yesus 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 adalah Tuhan yang menjadi manusia beda kan manusia menjadi Tuhan Tuhan menjadi manusia dengan Tuhan menjadi manusia menjadi Tuhan itu dua hal yang berbeda Anda tidak menuhankan Yesus tapi dia adalah Tuhan enggak kalau kita mentuhankan manusia itu tidak tapi Yesus jangan bermain kata-kata dengan saya posisi Yesus dalam perspektif iman Anda sebagai apa oke saya ganti pertanyaan saya karena mungkin orang-orang Kristen ini sulit kayaknya bahasa Indonesia ya saya mau tanya kepada kalian Yesus apa posisi Yesus itu adalah Allah Yesus yang menjadi manusia Allah yang menjadi manusia itu dia clear clear Allah yang menjadi manusia ya waktu dia mati di tiang salib maka yang mati adalah Allah manusianya dong yang mati Allah tidak bisa mati ketika dia jadi manusia apakah dia masih Allah dia tetap Allah ke Allahnya tidak berubah baru yang mati di tiang salib Yesus sebagai manusia atau Yesus sebagai Allah adalah kemanusiaannya yang mati clear Yesus yang sebagai Allah kemana dia tetap Allah dia tidak akan pernah mati Kalau dia tetap Allah, maka yang mati, Yesus sebagai manusia atau Yesus sebagai Allah? Kemanusiaannya. Anda paham dengan kata kontradiksi? Diksi Anda itu kontra. Anda mengatakan bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia. Lalu saya tanya, ketika dia jadi manusia, apakah dia Allah? Yes. Lalu yang mati siapa? Yesus sebagai manusia. Allahnya kemana? Itu akan menjadi kontradiksi kalau itu esensinya adalah manusia. Kalau dia adalah manusia. Ya, maka pertanyaan saya, apanya yang Allah di diri Yesus? Maka apanya yang Allah? Manusiaannya, mana kealahannya? Oh, itu memang mereka Allah menjadi manusia, tapi itu dua hal yang tidak terpisahkan. Oke, kalau begitu ketika manusianya mati, apakah Allahnya mati? Loh, Allah nggak bisa mati dong. Katanya tidak terpisahkan. Kak, begini. Mengerti apa arti terpisahkan dan tidak terpisahkan? Saya bisa kasih ilustrasi? Boleh saya kasih ilustrasi? Silahkan ilustrasi. Silahkan analogikan, silahkan ilustrasikan. Pertanyaannya begini, Kak, ya. Ketika seorang raja itu, dia keluar dari kerajaannya dan dia mau datang kepada rakyatnya dan dia mau melihat situasi dalam kerajaannya di tengah-tengah rakyatnya itu, dia menjadi seperti rakyatnya. Pertanyaannya, apakah status dia sebagai raja itu hilang? Tidak, Toh. Tidak, Toh. Terus? Berarti Allah hanyalah status? Oh, bukan. Bukan itu. Bukan itu. Tidak. Keberadaannya sebagai raja tidak hilang lantaran dia datang menjadi rakyat biasa. Itu tidak mempengaruhi. Dia tetap raja, Toh. Dia tidak patah kekuasaan. Makanya ketika Yesus mati sebagai manusia, maka kealahannya juga mati karena kealahannya tidak terpengaruh dengan kematian dia. Kealahannya ikut mati. Salah, Toh, Kak. Oke, silahkan jelaskan. Coba begini, begini. Saya ingin tahu Anda, definisikan dulu apa itu Allah, apa itu manusia. Bisa bedakan dulu antara Allah dengan manusia? Tolong bedakan dulu. Pertanyaan saya, apakah Allah itu bisa didefinisikan? Apa? Kalau begitu apa arti Allah? Anda mengerti? Berarti Anda tidak mengerti selama ini apa itu Allah. Anda menyebut-nyebut saja. Sementara Anda tidak mengerti apa itu Allah, gitu. Kalau kita bisa mendefinisikan Allah, saya curiga itu bukan Allah. Ya, kalau begitu apa arti kata Allah itu? Kak. Anda menyebutkan sesuatu yang Anda tidak pahami? Kakak, jangan masuk ke hal-hal yang itu. Kita berbicara. Ini bukan hal, ini sangat dasar. Ini adalah pelajaran anak paut. Anak paut akan bicara tangan. Ketika dia bicara tangan, dia tidak mungkin tunjuk mata. Ketika dia berbicara tentang tangan, dia akan tunjukkan bahwa ini loh tangan. Maka ini disebut dengan hakikat atau esensi. Ketika saya bertanya kepada Anda, apa itu Allah? Anda tidak tahu apa itu Allah. Lalu apa selama ini yang Anda ucapkan dari lisan Anda itu? Kalau kakak mengatakan apa itu Allah, itu pertanyaan yang salah sekali. Kalau kakak memberikan pertanyaan siapa itu Allah, maka saya akan meneruskan jawaban itu. Siapa itu Allah? Tapi karena pertanyaan kakak sudah tahu, saya tidak meneruskan. Berarti Anda tidak tahu ya? Anda tidak mengerti apa itu Allah ya? Anda tidak mengerti istilah ontologis ya? Anda tidak mengerti apa itu Allah, tapi Anda menyebutkan kata Allah. Ini yang disebut dengan apa? Orang buta banyak berbicara, tapi tidak tahu dengan apa yang dibicarakan. Oke, siapa itu Allah? Pertanyaan kakak, loh itu kan saya yang meluruskannya kan? Makanya kakak yang bertanya kayak itu. Tadi kata apa? Siapa? Ketika Anda tidak mampu menjawab kata apa itu Allah, Anda meminta kepada saya untuk bertanya siapa itu Allah. Karena pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sangat-sangat salah, keliru sekali. Kalau kakak mempertanyakan apa itu Allah. Kenapa? Apa standar bahwa pertanyaan ini salah, itu datang dari mana? Nah, kamu semana yang mengatakan bahwa pertanyaan apa itu Allah adalah pertanyaan yang salah? Anda yang tidak mampu menjawab, atau tunjukkan kepada saya, kamu semana yang mengatakan bahwa pertanyaan apa itu Allah adalah pertanyaan yang salah secara universal? Salah kak? Ya, tunjukkan. Siapa yang mengatakan itu salah? Anda yang mengatakan? Itu tidak bisa disempatkan untuk sesuatu hal yang mana? Begini, begini, begini loh. Ketika kita berbicara dari tadi, kita bicara dari tadi, kita bukan sedang memaksakan paradigma masing-masing. Kita berharapnya di sini, kita berbicara sesuatu yang diterima secara universal. Gunakan KBBI, gunakan apa yang sudah disepakati secara umum. Pertanyaan saya bahwa, apa itu? Kalian tidak mampu membedakan apa istilah dalam ilmu, filsafat, ontologis. Kita bertanya tentang esensi. Saya ingin tahu, apakah Anda paham esensi? Kita jawabkan ya. Ketika kakak mengatakan apa itu Allah, maka kita akan masuk kepada definisi-definisi. Pertanyaan saya, apakah Anda bisa diterima kuliah? Kamu pernah kuliah enggak? Definisi itu yang penting. Misalnya, kalau Anda tidak mengerti, jangan bicara lagi. Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Misalnya itu. Perpanyaannya akan menjadi relevan ketika berhenti. Itu Anda yang tidak punya kemampuan. Sudahlah, jangan pakai bahasa penyelamatkan dirilah. Bilang saya enggak mampu. Begini, kak. Benar, begini. Saya akan tanya, Bang Arief, apa itu Allah, Bang Arief? Bang Arief, Ustadz Arief. Saya jawab ini. Anda diam, Anda diam. Saya mau bicara dengan yang lain. Apa itu Allah, Bang Arief? Ya, sebetulnya. Contoh, contoh. Contoh, contoh. Kalau Anda tidak mampu berhenti, saudara, jangan paksakan diri Anda. Nanti Anda kocar katir. Bang Arief, apa itu Allah? Ya, contoh jawabannya saya. Tidak dari saya ya. Allah itu adalah Tuhan penguasa yang menciptakan langit dan bumi. Contohnya itu. Sulit menjawabannya? Tidak. Hoss, apa itu Allah? Hoss, apa itu Allah? Lucu dong, apa itu Allah? Apa itu Allah? Hoss? Lucu. Gini, ketika Anda berbicara lucu, dan itu tidak didukung oleh mayoritas, Anda salah, Pak. Oke, saya kasih dalilnya. Begini, 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 Kak ya. Ketika kakak bilang apa itu Allah, berarti kakak sedang pakai logika kakak untuk mendeskripsikan, menjelaskan Allah. Siapa? Tapi ketika kakak menggunakan siapa itu, siapa itu Allah, maka kakak akan menundukkan pikiran kakak. Siapa adalah pertanyaan yang menunjukkan esensi. Ketika saya bertanya, apa itu manusia? Maka saya mudah menjawab, ciptaan. Apa itu Allah? Nama pencipta. Itu tidak ada salahnya. Itu pertanyaan yang mudah sekali dijawab. Tapi Anda yang tidak mampu menjawabnya, jangan paksakan ketidakmampuan Anda kepada kami. Siapa itu Allah? Sembahannya umat Islam. Bagaimana Allah? Laisa kamisli syai'un. Di mana Allah? Istawa alal arash. Simpel umat Islam itu kalau menjawab. Tidak berkele-kele. Ketika Anda tidak mampu menjawabnya, jangan mengeluh di hadapan saya. Cukup diam, tutup mulut, tutup mik. Biarkan saya bicara dengan yang lain. Masa apa ditunjukkan kepercayaan konsip. Jangan lari-lari. Ini sama kayak gini ya. Orang yang tidak mampu, lalu dia terkaing-kaing seperti tadi. Jangan dong itu, jangan. Jadi begini bang. Kalau tidak mampu, tutup mik. Diam. Biarkan orang lainnya menjawab. Oke? Silahkan. Ya. Dari tadi kita belum masuk loh ke substansi loh. Bahkan definisi tentang ilah Allah. Kalian tidak ngerti. Dari tadi kalian bicara di sini. Tidak ada satupun apa yang kalian pahami terkait apa yang kalian ucapkan. Oke. Dari tadi loh. Contoh siapa? Alaskar Kristus. Berkata tentang ada. Memberi parameter tentang sesuatu ada atau tidak ada. Tapi tidak mampu menunjukkan apa definisi ada. Begitu juga dengan anda. Bicara bahwa Allah, Allah, Allah. Lalu ditanya, apa itu Allah? Eh, jangan ditawab. Jangan ditanya. Padahal anda masuk ke sini mendeskrisikan tentang Allah. Kalian yang punya konsep bahwa Tuhan itu terkonsep, itu hanya ada di Kristen. Ingat ya. Kristen itu memiliki konsep bukan cara menuhankan. Bukan menaruhi kualitas. Bentar. Ini argumen saya nih. Nah, pernyataan anda itu kontradiksi dengan kenyataan doktrin kalian. Doktrin kalian adalah Trinitas. Trinitas itu adalah doktrin tentang konsep tentang Tuhan. Bukan konsep bagaimana cara menuhankan Tuhan. Kami, Tauhid, itu adalah cara menuhankan Tuhan. Yaitu bertauhid. Kalian Trinitas, Bapak, Yesus, Rokudus, tiga dalam satu. Tuhan, kalian saja terkonsep. Anda mengatakan Tuhan tidak bisa didefinisikan. Itu bertolak belakang dengan apa? Bahwa kamu punya konsep Trinitas. Konsep adalah hasil dari kognitif. Bukan produk yang telah mendeskripsikan Tuhan selama ini. Konsep yang bagaimana? Apa itu Trinitas? Oke, kan kita apa itu Trinitas? Kita memahami Tuhan itu berdasarkan dirimu. Dimi dulu, Hoss. Saya mau tanya kepada anda. Apa definisi konsep? Kalian tidak sampai di mas... Di definisi saja kalian tidak sampai. Lalu kalian berharap bicara sesuatu yang lebih luas daripada itu. Ini ibarat kata. Kalian sedang menceritakan teorema Pitagoras. Tapi kalian tidak tahu apa itu huruf, apa itu angka. Rumus kita berdasarkan contoh begini. Ini contoh begini. Immanuel. Contohnya begini. Oke, apa itu konsep? Enggak, Kak. Apa yang enggak? Kok enggak terus? Apa yang enggak? Saya tanya apa itu konsep? Konsep adalah... Begitu cara menjawabnya. Saya tidak sedang menyamakan konsep kita. Saya bertanya apa arti konsep? Enggak, Kak. Apa yang enggak? Pertanyaan saya, apa itu konsep? Ada jawabnya tidak, Kak. Tidak, Kak. Konsep itu apa yang... Saya ingin tahu apakah kamu mengerti terkait apa yang kamu ucapkan? Iya, Kakak sudah jawabkan. Itu pengertian dan konsep itu. Apa pengertian konsep? Apa pengertian konsep? Konsep adalah pengertian? Oke. Oh iya, konsep itu adalah pengertian. Tunjukin dapat dari mana literasi bahwa konsep adalah pengertian. Itu tidak sebetulnya bukti. Biar selesaikan dulu bukti. Saya selesaikan dengan Immanuel. Menurut saya tidak urgenis. Saya bertanya apa arti konsep? Lalu Anda bilang konsep adalah pengertian. Saya minta ketika Anda menjelaskan bahwa konsep adalah pengertian, siapa yang mengajarkan itu kepada Anda? Istilah itu Anda comot dari mana? Munggo, silahkan. Kalau kita ngomong konsep, konsep itu kan berarti berbicara sesuatu tentang apa? Gagasan kan? Atau sesuatu yang ada di dalam imajinasi kita. Itu konsep begitu. Nah, urgensinya apa? Saya mau tanya, urgensinya apa? Urgensinya adalah karena kita sedang berbicara di ranah lintas iman, kita berbicara tentang konsep, kita berbicara tentang esensi, maka sebelum kita sampai ke dalam ranah substansi pembicaraan, kita harus paham dulu antara esensi dengan konsep, antara informasi yang berupa wahyu dengan konsep, kita harus bisa bedakan, supaya tidak terjadi pembauran. Kita harus bisa bedakan apa Tuhan, apa manusia, supaya kita tidak menuhankan manusia dan tidak memanusiakan Tuhan. Maka saya ajak Anda untuk menelahah di sana. Untuk sampai ke sana, Anda mau berbicara dulu, silahkan bicara 2 menit. Anda tadi bertanya, gini ya, Anda bertanya kepada saya, lalu saya menjawab, lalu Anda berbicara ketika saya menjawab, poin apa yang Anda dapat dari apa yang saya jelaskan? Coba apa yang Anda bertangkap dari poin yang saya jelaskan? Anda bertanya kepada saya, apa urgensinya? Lalu saya jawab, apa poinnya? Coba. Poin-poinnya saya belum dapatkan karena apa kakak? Karena Anda bicara ketika saya sedang bicara, telinga Anda tidak cukup mau mendengarkan apa yang saya maksud. Anda bertanya, tapi Anda tidak mau mendengarkan bagaimana saya. Pertanyaannya kan sampai sekarang belum terjawab. Pertanyaan Anda tadi, apa urgensinya? Betul. Pertanyaan Anda, apa urgensinya? Betul. Kita kembali ke awal. Oke, oke. Apa pertanyaan Anda? Silahkan. Jangan lari dari masalah yang sudah Anda buat. Anda bertanya kepada saya, apa urgensinya? Saya mempertanyakan apa definisi konsep. Pertanyaan kakak pertama itu adalah tentang ketuhanan Yesus itu kan? Saya sudah mendengar. Ini dia berarti kalau Anda tidak mendengar. Anda tidak mendengar. Anda bertanya, Anda memaksa saya mengakui bahwa saya bertanya tentang ketuhanan Yesus. Padahal pertanyaan saya, apanya yang Tuhan didiri Yesus? Iya. Dia memang Tuhan, bukan apa? Itu pertanyaan salah. Apanya? Nah, ketika Anda mengatakan dia memang Tuhan, pertanyaan saya, kenapa Anda mengisahkan kemanusiaan dan ketuhanannya? Jadi pertanyaan Anda itu, Anda hancurkan dengan doktrin, bahwa yang mati adalah kemanusiaannya. Sementara Anda percaya dia seluruhnya adalah Tuhan. Ini loh, makanya Anda perlu tahu apa itu. Makanya Anda tidak mengerti kalau saya bicara Anda bicara, Anda tidak tangkap polis saya. Oke, Anda yang bicara. Anda yang bicara. Makanya dari tadi itu saya suruh Anda bertanya, tapi Anda tidak mau. Anda memaksakan diri untuk menjelaskan iman Anda. Sementara Anda tidak mengerti dengan penjelasan Anda sendiri, buktinya saya konfirmasi Anda tidak menjawab sama sekali dari tadi, oh. Yang tidak mengerti siapa, Kak. Oke, kalau Anda mengerti, oke, Anda mengerti, Anda paham? Anda paham? Anda paham dong. Oke. Jelaskan kepada saya konsep trinitas itu, apanya yang Tuhan didiri Yesus? Jelaskan. Pertanyaannya ketika saya menjelaskan, apakah mau mendengarnya dulu? Atau bisa enggak? Itu kan susah. Saya mute ini. Saya mute tandanya saya mendengarkan Anda. Paham? Oke. Maka yang pertama, saya mau katakan bahwa pemahaman, memahami Allah di dalam Kristen berbeda dengan iman yang lain. Kristen memahami bahwa Allah itu Esa. Esa. Esa itu bukan berbicara tentang satu, dua, tiga, atau berapa bukan berbicara tentang jumlah. Tapi tentang bagaimana itu Allah sih? Nah, makanya kita, kami sebagai Kristen itu berpegang kepada kebenaran firman Tuhan Alkitab. Karena kami memahami bahwa Allah yang Esa itu bukan tunggal, bukan satu, tunggal begitu. Tetapi, makanya dalam kejadian 1 ayat 26 itu dikatakan bahwa berfirmanlah Allah kan? Dalam kejadian 1 ayat 26, saya pakai dalilnya ini. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, di sana, kata kita di sana menunjukkan bahwa Esa yang dimaksud di sana adalah bukan Esa yang tunggal. Tetapi Esa yang lebih dari satu pribadi di sana. Tetapi di dalam perjanjian lama, kita belum pernah tahu berapa pribadi itu. Kata kita di sana kan itu jamak. Bukan tunggal. Jelas sekali. Kata kita itu. Nah, itu kalau dipaksakan untuk memahami Allah sesuai dengan iman kepercayaan Kauni, tentu akan bertolak belakang. Akan bergesekan sekali. enggak akan ketemu kita. Yang ada hanya perdebatan dan saling menyalahkan saja. Makanya pahami dulu konsep kami memahami Allah itu. Karena bukan keberapaan Allah, tetapi bagaimana si Allah itu. Siapa Allah itu. Nah, itu kan yang perlu dipahami. Makanya kami memahami itu semua dari Alkitab. Karena Alkitab yang memberikan informasi itu semua tentang Allah itu. Marilah kita. Lebih dari satu di sana. Nah, ketika... Udah, udah. Jangan diulang-ulang. Tiga kali Anda mengulang itu. Bosan kita dengarnya. Tiga kali loh. Itu memang. Ya, saya bisa rangkum poin Anda dari penjelasan Anda karena saya mendengarkan Anda dan tidak memotong. Tapi ketika Anda sudah mengulang untuk ketiga kalinya terpaksa saya harus potong. Bahkan Anda mengulang ayat itu. Marilah kita itu hampir tiga kali. Saya ulang ya. Anda menjelaskan bahwa konsep umat Islam ketuhanannya dengan konsep ketuhanan Kristen berbeda. Saya tidak pernah mengklaim bahwa konsep kita sama. Justru karena kita berbeda saya ingin bertanya bagaimana cara Anda memahami konsep Anda, Bung. Nah, ketika Anda menjelaskan kami memahami konsep bukan keberapaan tapi kebagaimanaan. Pertanyaan saya itu angka tiga itu mengakomodir apa kalau bukan jumlah. Kalau Anda bisa, saya tanya bagaimana Allah Anda? bagaimana memangnya dia kalau Anda berbicara tentang kebagaimanaan Allah? Coba jawab. Bagaimana Allah Anda di dalam kitab Anda? Jawab. Silakan dijawab. Ketika Anda membuat suastain bahwa ini bukan keberapaan Allah sementara tiga itu mengakomodir apa kalau bukan jumlah. oke? Lalu Anda mengatakan bahwa ini tentang kebagaimanaan Allah. Oke, jawab. Bagaimana Allah di dalam kitab Anda? Oke. Kebagaimanaan itu adalah berbicara tentang bagaimana Allah menyatakan diri kepada manusia. Manusia sudah jatuh ke dalam dosa, Kak, ya. Dalam Injil, dalam Alkitab kami. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan sejak saat itu keturunan Adam itu sudah berdosa. tidak ada satu manusia pun yang bisa berjumpa dengan Allah. Makanya dalam sejarahnya itu adalah Tuhan Allah menyampaikan pesan-pesannya selalu lewat para nabi. Tidak ada satu orang pun manusia yang bisa berjumpa dengan Allah karena dosa. Nah, makanya mengapa kami memahami tentang kebagaimanaan Allah? Karena Allah mengasihi manusia di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini. makanya dia menyatakan nah, kebagaimanaan Allah itulah yang kami memahami bagaimana dia menyatakan diri kepada manusia kita ini yang sudah berdosa ini. Itu yang dimasuk dengan kebagaimanaan Allah. Jadi tidak ada urusan tentang 1, 2, 3, mau berapa. Memangnya Allah bisa kita kita apa? Kalau tri tunggal bukan tentang angka itu tri dan tunggal atau tri dan satu itu apa? Itu kan istilah yang dipakai. Kata tri tunggal tidak ada pernah ada dalam Alkitab. Tri itu apa? Saya tanya itu angka atau huruf? Loh. Memang itu tri itu berarti tiga kan? Ya, kalau begitu itu bukan angka. Bukan angka itu. Kak, saya sudah katakan Allah itu bukan tentang tiganya itu bukan tentang tri-nya. Tapi kalau memang Allah itu bukan tentang angka itu tri apa? Tri makanan ikan tri. Kalau saya tanya, Buka kakak bisa jelaskan tidak tentang kejadian 1 ayat 26 tadi? Berfirman Allah marilah kita. Coba jelaskan kata kita di sana. Ya, di situ menunjukkan bahwa Tuhan kalian banyak. Dia bergotong royong untuk menciptakan sesuatu. Dia mengajak sesama dia sebagai Tuhan. Itu yang Anda jelaskan kepada kami bahwa Tuhan Anda itu banyak-banyak. Itu berkaitan dengan angka, berkaitan dengan jumlah. Jumlah tidak akan lepas dari yang namanya angka. Kok jumlah berkaitan dengan bagaimana? Ini kekeliruan Bukan berbicara diskusinya. Ketika Anda berbicara tentang marilah kita itu berkaitan dengan jumlah. Kita itu tandanya jamak. Tuhan Anda banyak di mana Anda juga sudah mengklaim Anda tidak tahu jamaknya seberapa. Ya, marilah kita itu Tuhan bergotong royong untuk menciptakan apapun yang ingin diciptakannya. Tuhan satu membantu Tuhan satu lain dan membantu Tuhan satu laginya. Nah, itu yang disebut dengan marilah kita. Saya sama Bang Muto sama ini, Ustadz Arief. Bang Muto Ustadz Arief marilah kita membuat buku. Maka kami tolong menolong dalam membuat buku. Ada berapa orang yang membuat buku? Tiga orang. Saya sudah bisa menyimpulkan. sedang bergotong royong. Itu yang Anda jelaskan tadi. Kita bisa mempertanggungjawabkan seluruh keraguan kakak itu kepada tuduhan kepada kita itu bisa. Seratus persen bisa. Tangan memframing saya tidak sedang menuduh. Saya akan jelaskan. Anda ini kenapa sih kalian itu kenapa suka kali menyampaikan sesuatu yang tidak pernah ada. Untuk terjelaskan. Saya tidak menuduh. Anda yang menjelaskan marilah kita. Kalau saya bicara dengan Bang Muto dan Ustadz Arief marilah kita jalan-jalan ke Roma. Artinya ada berapa orang yang jalan-jalan ke Roma itu jama. Itu namanya adalah plural. Plural itu berkaitan dengan jumlah. Jumlah itu berkaitan dengan angka. Solo Anda kabur dari angka kenapa malu Tuhan yang banyak. Saya jelaskan ini. Kakak stop dulu biar-biar saya jelaskan. Kasih ruang untuk kita menjelaskan tentang Allah yang kami sembah itu. Tri Tunggal bukan berbicara tentang angka tapi bagaimana Allah itu menyatakan diri kepada manusia. Tri itu apa? Bukan angka. Tri itu. Itu memang angka. Itu kan istilah. Tetap kita artikel adalah cucunya ikan paus. Itu pemahaman kakak tentang Allah itu. Tapi kami tidak sedikit memahaminya seperti itu kak. Beda dong pemikiran kita. Kalau kakak berpikir bahwa Allah itu bergotong royong wah itu itu pikiran anda. Alkitab tidak pernah menjelaskan seperti itu kepada kami. Itu pikiran kakak saja yang berpikir bahwa si A si B si C. Tri Tunggal Tri Tunggal Coba kamu baca baca di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Tri Tunggal itu adalah Allah yang satu yang esah dalam kesatuan. Dalam kesatuan yang tidak terpisahkan. Mereka pribadi yang bisa dibedakan. Mereka bisa ada pribadi yang bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan kakak. Bukan Tri Tisme. Kalau Tri Tisme itu tiga Allah yang terpisah menjadi bergabung. Itu pikiran kakak Tri Tisme. Tri Tunggal bukan begitu. Tiga pribadi yang satu dalam kesatuan. mereka bisa dibedakan tapi tidak bisa sedikitpun dipisahkan. Di antara mereka tidak ada pertentangan. Jangan diulang yang ketiga kalinya. Cukup dua kali aja. Karena itu penjelasan Alkitab yang bukan pikiran saya. Saya jelaskan apa yang Alkitab jelaskan. Sudah cukup. Nah sekarang saya tanggapi apakah Allah dengan kemanusiaan Yesus terpisah atau tidak? Jawab. Tidak terpisahkan. Itu tidak terpisahkan. dia menjadi manusia sebagai manusia kemanakah Allahnya? Filipi Filipi 2 ayat 6. Boleh saya baca? Baca. Oke. Berkenosis. Karena saya harus pakai dalil untuk menjelaskan tentang Allah. Saya tahu itu ayat kenosis mengosongkan diri. Iya. Itu 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 landasannya di situ. Katanya dia tidak terpisahkan. Tiba-tiba mengosongkan diri. Apanya yang dikosongkan? Mengosongkan diri apakah sama dengan terpisah? Saya tanya. Mengosongkan diri apakah mengosongkan diri? Jelaskan bahwa mengosongkan diri dengan terpisah adalah hal yang berbeda. Apanya yang dikosongkan? Mengosongkan diri samakah dengan memisahkan diri? Beda dong. Jelaskan apanya yang dikosongkan. Jelas. Makanya berarti kakak hanya baca sepenggal-sepenggal aja dalam Filipi 2 itu. Yang baca itu sepenggal kamu. Kan kamu yang bawa ayatnya. Makanya saya bertanya apanya yang dikosongkan. Saya baca ya. Saya baca ya. Saya baca. Ini pututnya C. Kealahannya. Apanya yang dikosongkan? Oke. Saya baca ya. Saya baca ya. Silahkan. Oke. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah. Perhatikan ya. Dalam rupa Allah. Berarti Yesus Kristus itu rupa Allah. Dalam rupa Allah. Itu mukanya Allah begitu. Mukanya Allah begitu. Makanya kak kerdil sekali pikiran kakak memahami tentang itu. Apa arti rupa? Nah. Sekarang saya lanjutkan. Belum selesai membaca ayatnya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang berarti dan menjadi sama dengan manusia. Apanya yang dikosongkan? Apa arti rupa? Apanya yang dikosongkan? Jelaskan semua. Belajar dong mendengar sampai selesai. Kita sudah deal. Iya. Jangan diulang kedua kalinya. Saya baca belum selesai. Ayatnya belum selesai dibaca ini. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengharuniakan kepadanya nama di atas segala nama. Pertanyaan saya apanya yang serupa dengan Allah apanya yang dikosongkan? Kak, saya belum selesai loh. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapak. Kakak bertanya apa yang dikosongkan? Yang dikosongkannya itu adalah kealahannya. Artinya dia tidak memakainya dengan sengaja. Dia mengosongkan kealahannya. Apakah dia masih bisa dikatakan kealahan? Bukan berarti hilang. Kalau dia kosongkan dia tidak pakai itu. Dia tidak pakai dengan sengaja. Apa arti kosong? Loh kak. Ngapain lah kalau dikosongkan dikosong berarti dia tidak pakai. Dia tidak pakai. Kalian itu banyak berbicara sesuatu yang gak kalian pahami. Bahasa Indonesia aja kalian gak pahami. Loh bagaimana gak dipahami. Mengosongkan diri artinya dia tidak memakai. Tentara dia mengosongkan kealahannya. Coba jelaskan. Ini dia tidak memakai. Dia telah mengosongkan dirinya sendiri. Oke, ketika dia tidak bisa tidak memakai kealahannya apakah dia masih dikatakan Allah? Loh tidak akan pernah berhenti dong. Rupanya Allah. Hati-hati. Jatuh ayatnya itu. Dia adalah apa? Rupa Allah. Rupa itu berarti dia adalah hakikatnya adalah Allah. Keberadaan sejatinya adalah Allah. Bagaimana bisa dihilangkan kealahan yang saya tanya. Kalau hakikatnya adalah Allah, apakah bisa dihilangkan? Wah itu berarti kakak berani menghilangkan berarti gak kosong. Berarti gak kosong. Mengosongkan itu artinya dia tidak pakai segala kekuasaannya, bro. Jadi dia pura-pura jadi manusia gitu. Oh tidak. Itu pikiran kakak lagi kan. Selalu pikiran kakak begitu. Adalah diksi yang bisa mengakomodir apa yang anda jelaskan. Kalau tidak masak pura-pura yang bagus untuk itu. Dimana ayatnya dalam kakak begini. Bisa tutupin kepada saya. Gimana ayatnya mengatakan Yesus itu pura-pura jadi manusia. Tunjukkan ayatnya kepada saya. Untuk mengosongkan diri. Bawa dia pura-pura jadi manusia. Bagaimana? Bagaimana? Diam dulu. Itu kan. Itu kan asumsi kakakak. Kalau cuman adun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun. Saya mau ngomong. Ganti yang balik. Bukan ini penggeja. Bukan hanya pura-pura. Tapi menang manusia. Ya. Gini ya. Bukan. Bukan. Saya lagi bicara. Oke. Teman kita Immanuel menjelaskan esensi tentang Yesus. Dari awal dia menjelaskan panjang kali lebar membawa kitab kejadian. Marilah kita. Ini. Bicara tentang kita. Dan dia mengatakan mengafikan bahwa kita ini tidak berkaitan dengan angka atau jumlah. Sementara kata kita adalah kata yang kata yang tidak akan bisa terpisahkan dengan jumlah. Apalagi menggunakan kata tritunggal. Dia menggunakan kata tritunggal tapi menafikan bahwa itu berkaitan dengan angka. Inilah kenapa saya katakan bukan hanya kitab sucinya saja isinya kontradiksi. Tapi imannya pun kontradiksi. Bahkan perkataannya di awal dibantah oleh perkataannya kedua. Ini yang disebut dengan apa? Kontradiksi dari tadi. Dia bicara bahwa tritunggal bukan berkaitan dengan angka. Jumlah bukan berkaitan dengan angka. Sementara itu secara akal dan logika secara bahasa saja itu sudah salah. Yang kedua dia mengatakan ini bicara tentang kebagaimanaan Allah. Bagaimana Allah? Allah itu menjadi manusia. Lalu tiba-tiba Allah yang menjadi manusia ini saya pertanyakan ketika dia jadi manusia apakah dia tetap Allah? Yes, dia tetap Allah. Lalu dia membawa Filipi 2 ayat 6 dimana Filipi 2 ayat 6 mengatakan bahwa Yesus mengosongkan kealahannya. Sementara kealahannya tidak bisa terpisah dari dirinya. Bagaimana Anda menjelaskan bahwa kealahan dengan kemanusiaannya yang mati di tiang salib tidak terpisah tapi dia telah mengosongkan kealahannya. Ini Anda membicara bahwasannya air tidak bisa terpisahkan dengan botol minuman sementara air telah dikosongkan dari botol minuman. Jangan bertele-tele dengan kami umat Islam. Ini bahasa manusia yang sangat mudah dipahami. Anda berbicara tentang air dan botol minuman. Air dan botol minuman tidak terpisah maka tidak akan mungkin di dalam botol ini tidak akan ada air. Tapi ketika air Anda bilang tidak terpisah dengan botol tapi dia mengosongkan air di dalamnya ini Anda sedang menipu diri Anda sendiri. Omongan Anda itu tidak sesuai dengan kaedah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya. Air tidak terpisah dengan botol. Tapi air telah dikosongkan dari botol. Eh. Ngomong saja sama tembok sana. Bahasa Indonesia perlu dibetulkan itu. Belajar dulu bahasa Indonesia. Ya kan? Oke. Memahami Allah itu tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Mau kamus apapun tidak. Tapi ditentukan oleh kebenaran Alkitab. Kitab suci. Jadi tidak ada urusan dengan bahasa Indonesia. Bahasa apa? Tidak penting itu. Terjadi mengenai LAI itu bahasa apa? Memahami Allah itu harus berdasarkan Alkitab. L-A-I itu bahasa apa? Tidak. Saya berbicara berbicara dengan Alkitab. Tidak ada Alkitab suci kalau tidak menggunakan kaedah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dari mana Anda tahu kalau pemahaman Anda itu benar? Karena tidak mengikuti kaedah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kan ada bahasa rohani. Tidak selamanya. Semuanya itu bisa dipahami secara teks. Oh. Apakah konteks akan lari dari teks? Bicara asumisi. Alkitab itu tetap lihat teks dan konteks tidak bisa terpisahkan. Begitu. Ini saya lihat di sini menghindari pertanyaan berapa Tuhan. meminta menjelaskan kebagaimanaan Tuhan. Itu ya. Itu yang penting. Oke. tidak mengerti arti kosong. Ketiga istilah Allah tidak mengerti juga. Itu-itu. Lanjut. Begini. Apa tadi kan jadi lupa saya ini. Nah. Ini bro. Ijin ya. Anda tidak mau ditanya berapa Tuhanmu tapi minta ditanya kebagaimanaan Tuhanmu. Tapi Anda juga bingung menjelaskan bagaimana itu Tuhan. dua Anda tidak mengerti apa arti kosong bagaimana itu manusia kekosongan Tuhan. Ketiga istilah Allah juga Anda tidak mengerti. Jadi di sini semakin banyak Anda bicara semakin banyak kebotolan yang Anda ungkapkan di sini. karena bahasa indonesianya tidak nyambung. Kenapa bahasa indonesia tidak nyambung? Karena Anda tidak memakai BBI. Itu pendengaran saya dari luar dari tadi. Lanjut. Boleh saya lanjutkan? Boleh saya lanjutkan? Monggo. Sorry ya. Apabila memahami Allah itu seperti konsep kakak-kakak abang-abang maka akan ngaco jadinya. Kalau pakai konsep kakak tetapi dalam lukas 1 ayat 37 lukas 1 ayat 37 dibahas dulu ini itu Allah itu siapa? Ini dulu nih. Ini gak ngerti ini siapa? Ini dulu nih. Dengan dulu saya menjelaskan iman saya bukan menjelaskan iman abang loh. Itu. Ini mempertanggungkan iman saya. Lukas 1 ayat 7 Lukas 1 ayat 37 sebab bagi Allah sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan tidak ada yang mustahil kalau bagi saya kalau bagi kak Uni kalau bagi abang-abang tentu itu perkara yang gak masuk di akal dong Tuhan jadi tiga Tuhan jadi manusia bagi Tuhan tidak ada yang mustahil mungkin gak Tuhan Anda menjadi iblis Emmanuel? saya tidak saya tidak saya tidak membuat menyuruh kakak supaya percaya dengan Alkitab saya tidak tetapi iman kami berbahasa jadi iblis tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Anda berarti tidak mustahil kalau Tuhan jadi iblis? oh itu pikiran kakak long pikiran kakak yang sudah yang sudah tercuma apakah Tuhan Anda tidak mustahil menjadi iblis? makanya memahami Allah itu kita tentang bagaimana Allah bukan apa Allah kalau pakai apa itu sudah pakai logika kakak tidak ada yang mustahil bisa memahami Allah pakai logika kakak saya bertanya kepada Anda Tuhan itu tidak mustahil menjadi apapun yang dia mau betul maka mustahil keadaan jadi iblis? itu pikiran Tuhan tidak pernah berpikir seperti itu Tuhan dari mana ada tahu pikiran Tuhan? dari Tuhan dari Tuhan dia dia yang menciptakan Tuhan dari firman yang kita tahu saya tanya siapa manusia di muka bumi ini yang pernah bergumpa dengan Tuhan? mana dia kalau dia ingin jadi manusia? makanya saya bilang sama kakak memahami Allah itu lewat firmannya lewat pernyataan pernyataan firmannya melalui para nabi saya tanya dalam kitab Anda ditulis bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan saya tanya betul Anda tidak mengerti pikiran Tuhan kalau begitu Anda mengerti dong pikiran Tuhan tujukan kepada saya di pikiran yang mana itu maunya kakak itu maunya kakak Allah menjadi iblis itu maunya kakak saya ini bertanya kenapa kakak punya pikiran seperti itu kenapa kakak bisa sampai punya pikiran seperti itu berarti kakak sedang tidak memahami Allah pikiran pikiran kakak sudah dicemari oleh pikiran iblis sehingga mengatakan alam bisa menjadi iblis maaf omong kak mohon maaf saya agak keras sedikit Anda paham dengan Allah Anda sorry kak ya itu saya agak keras sedikit karena kakak itu seperti tidak dengan Allah Anda tidak perlu saya tidak berduk Anda paham tidak kalau paham saya paham Anda mengatakan kalau dia jadi manusia sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil kok lalu kalau Tuhan jadi iblis itu pertanyaan yang omong kosong apa itu kak tidak akan jadi manusia saya tidak berduk menjadi omong kosong menjadi manusia itu kenapa manusia ini apa yang jawab manusia ini manusia itu diciptakan melukur gambar dan rupanya kak mengapa dia mau menjadi manusia mengapa dia tidak jadi bisa jadi manusia tapi tidak bisa jadi iblis katanya dalam diri iblis tidak ada gambar Allah tapi dalam diri manusia ada gambar Allah apa itu gambar oh dengar dulu makanya balik banyak belajar kak tentang firman Tuhan jangan sakit pikiran yang sesuai pikiran saya buka dalilnya saya buka dalilnya supaya kakak paham bahaya kalau tanpa dalil loh kita jadi kita bisa berpikir seperti iblis berpikir saya tunggu dalilnya lihat dulu dengar dulu saya dengarkan baik-baik disini kejadian 1 ayat 26 berfirmanlah Allah baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita jadi di dalam diri manusia itu ada rupa Allah ada gambar Allah ke dalam diri iblis tidak ada makanya mengapa Allah menjadi manusia karena di dalam diri manusia ada gambar dia menciptakan kita itu segambar dengan dia apa yang disebut dengan rupa apa yang dimaksud dengan gambar jangan jangan pakai bahasa-bahasa yang membuat membuat semuanya ini tidak penting itu tidak urgensi kak tidak urgensi apa urgensinya urgensinya saya ingin paham tidak ada urgensinya disana tidak ada urgensinya kak yang menjadi yang menjadi esensi disini adalah bahwa manusia di dalam diri manusia itu ada gambar Allah loh dia menciptakan makanya kita disebut dengan makhluk yang mulia kita disebut apa yang dimaksud dengan gambar itu apa sih artinya gambar artinya apa gambar Allah itu maksudnya apa kalau kita bicara gambar Allah adalah penggambaran tentang Allah yang saya tahu gambar adalah sesuatu yang tertulis yang nampak bisa dilihat itu gambar pertanyaan saya apa arti gambar Allah jangan banyak cerita itu menunjukkan kekaknya udah tau kamu saya saya nggak punya roh kudus masih tidak kamu jelaskan apa arti gambar Allah ada gambar Allah berarti kan manusia itu apa itu gambar Allah eh gambar Allah itu apa gambar Allah itu apa makanya manusia disebut makhluk ciptaan mulia karena aduh saya tanya gambar Allah itu apa makanya makanya apa arti gambar Allah apakah manusia mirip dengan Allah pertanyaan nggak penting itu yang saya penting kok nggak penting penting gitu sementara anda bicara banyak cerita tapi nggak ngerti apa yang anda bicarakan gambar Allah aja anda nggak paham tapi berusaha memahamkan kepada kami bahwa manusia itu ada gambar Allah sementara anda tidak mengerti apa itu gambar Allah kok saya yang diperbaiki anda yang berusaha menjelaskan disini loh masa kakak berpikir Allah menjadi iblis itu harus diperbaiki pikiran kakak otor itu loh saya bertanya dari dalil bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah maka saya bertanya apakah mustahil Allah anda menjadi iblis kenapa loh kok tidak logis kan tidak ada yang mustahil bagi Allah anda mungkin tidak Allah anda menjadi iblis itu adalah pertanyaan dari argumen anda bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah kak sudah kakak berarti kakak tidak memahami saya tanya anda bicara tidak memahami tidak memahami dari tadi anda bilang tidak memahami tidak memahami bukankah anda disini memberi pahamkan sebagai kristen saya bukan kristen kalaupun saya tidak paham itu hal yang wajar dengar ya poin pertanyaan saya adalah penjelasan anda itu yang masih biasa saya bertanya kepada anda apa arti gambar Allah anda tidak mampu menjelaskan kenapa itu tidak urgensi kak pertanyaan gambar Allah itu tidak urgensi karena kata gambar Allah itu yang membedakan manusia dengan iblis kan karena anda bilang bahwa gambar Allah itulah yang membedakan manusia dengan iblis sementara iblis dari malaikat yang memberotak sementara nanti kalian ketika mati jadi malaikat loh kok kalian mengatakan kami lebih mulia sementara kalian mati nanti masuk surga itu jadi malaikat sementara malaikat adalah iblis yang memberotak kata siapa jadi malaikat oke berarti kalau gitu kalian jadi apa di surga jadi manusia tetap punya lagi surga oke kita hidup tidak seperti hidup artinya hidup seperti malaikat artinya tidak kawin mengawini lagi tidak ada keinginan dari mana anda tahu kalau malaikat tidak kawin dari mana anda tahu kalau malaikat tidak kawin kak makanya memahami semuanya saya bertanya kepada anda apa yang anda jelaskan itu apa maknanya dan anda tidak mengerti dari semua yang anda jelaskan anda tidak mengerti bahkan kata-kata anda anda mengerti saya bertanya gambar Allah itu artinya apa sehingga itu bisa membedakan manusia dengan iblis apa arti gambar Allah apakah manusia itu mirip dengan Allah atau Allah itu yang menyerupai manusia atau manusia menyerupai Allah atau manusia ini adalah bentukan dari Allah atau apa silahkan jelaskan dulu berfirmanlah Allah baiklah kita menjadikan manusia berarti kan Allah menjadikan manusia oke Allah menjadikan manusia itu menurut nah menurut menurut gambar dan rupa kita berarti kita ini kita ini adalah dari gambaran Allah yang Allah ciptakan arti gambaran itu apa he 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 apa arti gambaran jelaskan saya tidak sedang ingin mendengarkan doktrin saya ingin mendengarkan penjelasan Anda terkait apa yang Anda ucapkan dari bibir Anda ini Anda mengerti atau tidak gambaran itu artinya apa definisinya apa maksudnya begini saya katakan bahwa manusia ciptaan apa ciptaan ciptaan adalah hasil atau create create atau karya Tuhan nah disebut dengan ciptaan gambaran artinya apa karena kalau dalam bahasa Indonesia gambaran artinya adalah bisa jadi bayangan bisa jadi penjauhan tahan bisa jadi simulasi bisa jadi perbentukan bisa jadi percontohan bisa jadi blueprint bisa apapun nah gambaran Allah yang ada di dalam diri manusia itu artinya apa ya apa jelaskan apa artinya oke kakak ini gak ngerti kah gambaran dengan gambar dari tadi memang saya gak ngerti kalau saya ngerti gak ya gak tanya kakak ini gak ngerti ya orang jelas gak ngerti kok makanya saya tanya gimana sih kalau gambaran kalau gambaran itu ya seperti yang kakak katakan tapi kalau disini kan gambar gambar berarti kan ada wujud wujud seperti wujud nah contoh kalau kakak berarti manusia adalah Allah gitu karena manusia adalah wujud Allah gitu waduh ini pikiran kakak yang perlu dicongkel dibersihkan silahkan anda congkel dan bersihkan pikiran saya dengan penjelasan yang masuk logika apaan digambar Allah pikiran kakak ini pikiran yang aduh hai masa berpikiran aduh hai aduh hai aduh hai pikiran uni ini kacau pikiran saya pikiran kakau saya bilang nanti kalau bibir kamu kacau gimana kamu kacau sekali itu bahasa kamu kacau loh itu pikiran uni uni memang begitu saya tidak sedang memikirkan Tuhan kamu saya sedang bertanya tentang pemikiran kamu tentang Tuhan kamu justru saya mempertanyakan pikiranmu tentang Tuhanmu apa arti gambar Allah gambar Allah ya rupa Allah bentuk Allah wujud Allah berarti manusia adalah bentuk Allah jujur wujud Allah gitu pikiran kakak pikiran saya begini oke begini kak ya ketika Anda menjelaskan bahwa gambar Allah adalah rupa dan bentuk dan wujud Allah sementara gambar Allah itu ada di diri manusia maka konsekuensi logisnya adalah manusia adalah wujud bentuk rupa Allah Tuhan karena bantah gimana ini ceritanya ini loh masa adalah begitu manusia adalah Tuhan itu kan omong kosong kakak itu yang tidak mungkin makanya itu tidak mungkin manusia adalah Tuhan buktinya Tuhan Anda manusia yang bilang yang bilang manusia itu Tuhan siapa itu kan pikiran kakak sendiri kalau begitu Yesus manusia apa Tuhan Yesus adalah Allah yang menjada D.I.D nah itu dia Yesus adalah menjada D.I.D. manusia berarti Allah Anda menyamar jadi manusia Allah Anda menyamar jadi manusia ini bahasa-bahasa yang berbahaya sekali bahasa ditetak ini berbahaya dengan bahasa yang asli ini bahasa Indonesia yang udah dimengerti ini itu memutar balik kalian menyerang pelibadi saya juga enggak masalah alamu menjadi manusia maka alamu mencontoh ciptaannya dia mencintai mencontoh ciptaannya tadinya dia bukan manusia lalu dia cosplay jadi manusia berarti berarti konsep bermahaminya sudah jauh berarti enggak bisa diteruskan Kak karena pikiran itu apa artinya menjadi artinya menjadi saya menjadi kucing sementara saya manusia artinya saya cosplay jadi kucing ini tidak bisa diteruskan karena Kak Uni berpikir bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil berarti Tuhan jadi iblis Nah itu dari situ saya menunjukkan pikiran kakak ini kacau Tuhanmu tidak ada yang mustahil bagi Tuhanmu makanya tidak bisa diteruskan karena pikiran kakak itu memang kacau so tahu sekali kamu dengan pikiran saya tadi pikiran Tuhan kamu tahu sekarang pikiran saya yang luar biasa anak ini lalu kakak bilang kalau gitu Tuhan Tuhan bisa jadi iblis loh itu kan pikiran kakak begitu berarti enggak kita jawab mustahil atau tidak Tuhan jadi iblis enggak kakak itu bikin kakak berarti saya bisa-bisa-bisa prediksi silakan Bang motor saya mau selalu asar dulu bangadiansa bangoto silahkan ini anak-anak ini kalian dibenahi anak-anak ini Aduh saya Dio dulu itu karena apa karena kebotolannya gitu loh nggak nggak apa-apa dibilang botol Bang ya makanya kan kita banyak belajar lagi ah abang-abang banyak-banyak pikirannya sudah anomie baru seumur hidup saya lubang dengar bagi Tuhan tidak ada yang mustahil iya iya Bang Bang Immanuel coba-coba sebentar ini ya kejadian satu nomor 26 kan ya ada Abang nggak paham Mbak satu kejadian 126 itu enggak usah Bang kalau nggak ngerti saya itu coba-coba baca-baca biar dibaca dulu agi korek paham mungkin moremoto biar dibaca itu coba baca ibraninya coba mungkin saya turun lagi nih eh kabur dia kabur dia bukan ibraninya kabur dikasih paham jilo ibraninya diskusinya dengan kauni tadi baca dulu baca dulu ibraninya baca dulu ibraninya baca jadi intinya emmanuel bisa baca nanti kabur berani itu nggak ada urusannya itu nggak 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 bukan sebenarnya kasihan gampang deh yang saya ngeri itu pikiran nggak ngerti tadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil immanuel kalau gitu Tuhan bisa jadi iblis immanuel itu pikiran yang berbahaya sekali loh abang-abang kita berbahaya sekali ya mudah-mudahan pikiran kita jangan kejang-kejang ini dari sarapan pagi cerita wayu ya ya ijin saya tidak kejang-kejang saya pamit eh jangan pamit dulu sini dulu jadi luruskan dari sarapan pagi tahu ayo ini nggak pakai berani-berani ngobrol sama dua gua yang nyantai disini ya disini dikatakan apakah teritahu ayo sebagian kelahan krisitas fobia kalau kejadian 12 buangnya teman-teman Bapak bicara pada putra dan roh kudus saya izin pamit makalah jangan pamit dulu dengerin kit dokter ini rasmi yang mereka anut akan runtuh ini ketakutan tidak berdasar jadi ya dibawa ama oten ya kabur ya enggak papa terusin aja dulu itu Ibu Ritawajit bacanya lanjutnya perempuan najis laki-laki perempuan najis tongga Kristen di Kristen najis sabar-sabar 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 sabar dulu sabar dengan kita dengerin dulu ini penjelasannya biar tuntas ini kejadian 126 maksudnya apa ya kejadian 126 itu menurut Ritawai yang orang tertunggal yang memfaham Ibrani pun itu memang tidak merujuk kepada tiga entitas artinya Bapak tuh berbicara pada putra dan roh kudus enggak seperti itu tetapi dia merujuk pada apa malaikat dia itu melakukan apa Tuhan itu sedang sedang hilang eh apa ya sebentar Tadi kepotongan sebentar malaikat kok sebentar ternyata kontrol fine nah betapa nah jadi Tuhan itu berbicara pada maaf Hai terjemahan dan Hashem berkata kepada malaikat yang melayani dihadapannya jadi bukan berbicara kepada putra dan roh kudus Hai tapi Tuhan itu berbicara kepada malaikat simpel jadi jangan ada mentang-mentang kata kami Oh itu tuh pasti itu enggak enggak begitu konsepnya terhitung ini harus dipelajari juga yang orang terhitung galah cerita Waiwajem memahami kok kalau Tuhan lagi ngomong sama malaikat Hai nih makin diasumsikan ini lanjut bahan di yang menurut yang sering saya dengar izin ya bahwa kalau yudaisme menjelaskan itu Hai itu hampir sama dengan kata kami Nahnu dalam penciptaan Nabi Adam Hai cuman redaksi bahasanya memang perlu orang yang akalnya sehat untuk ngerti Hai bagaimana sang pencipta itu menciptakan Adam tentu melibatkan malaikatnya betul kata Tuhan dan moto bukan Allah sendiri atau Tuhan itu turun ke bumi menciptakan Adam di Iraq Taman Edan kalau menurut mereka akan begitu Hai disini apa maksudnya menciptakan manusia sebab segambar dengan kita ya sebagaimana dijelaskan juga oleh Bang Juma dan yang lain-lain bahwa ya manusia itu punya penglihatan Allah juga maha melihat tapi manusia tidak maha jadi perbedaan manusia dan pencipta itu kalau sampai cipta itu maha manusia itu tidak maha itu saja sih sebenarnya sederhana tapi orang-orang yang tidak bertanggung jawab cenderung udah nyolong kitab orang disalah artikan demi untuk supaya Trinitasnya berkembang tapi ya nggak bisa diterima oleh akal sehat itu pertama yang kedua tadi saya mendengarkan juga oten ini nggak mau ditanya berapa Tuhanmu Hai tapi ingin ditanya bagaimana Tuhanmu itu pun juga dijawabnya nggak bisa apa-apa yang ketiga adalah dia tidak bisa membedakan yang mana proper terima kasih telah menonton